Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala mara bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Dunguku Menikah lagi Melanjutkan dari part sebelumnya Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dululah Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke terima kasih Enso Just try keep up with me Setelah aku mengunya makanan itu Pak Kumis kembali berseru Ayo Giliran Salwa yang menyuapi Maruf Aku menggerut mendengar ucapannya itu Tentu saja teramat malu Bila aku akan kembali menjadi tontonan orang Bahkan Kini akulah yang akan menyuapi Maruf Tapi lagi-lagi mereka memaksa Dan aku pun menurut juga Alhasil Lebih rio lagi reaksi mereka Ada di kampung Maruf ini Benar-benar aneh Jauh berbeda dengan di kampungku Setelah kami saling menyuapi Barulah keluarga yang hadir Menikmati sajian mereka Dengan penuh sukacita kami makan bersama Tak ada hinaan Tak ada perintah untuk melakukan ini itu Tak ada sindiran Mereka semua menatapku dengan senyum tulus dan penuh kepuasan Orang yang terlihat paling bahagia diantara semuanya Adalah Ibu Maruf Dan Kak Kodir Waktu terus berlalu Kebahagiaan terus mewarnai Hingga hari berganti malam Saat kami tengah berkumpul di ruang tengah Tiba-tiba saja calon mertuaku menyendorkan sesuatu Ini Hadiah dari Ibu Ucapnya Ia memberikan sebuah kotak berwarna merah pada aku Eh Ini apa Tanya aku tergagap Sebelum calon mertu aku menjawab Kak Halimah juga menyendorkan sebuah kotak yang mirip dengan yang diberikan Ibu dari Maruf itu Ini Ini juga hadiah dari kakak Ucapnya sambil tersenyum lebar Belum habis rasa kagetku kembali Zulaiha menyendorkan benda serupa Ini Ini juga hadiah dari adikmu yang paling imut ini Dia menyendorkan kotak itu sambil cekikikan Aku ternganga Tapi kembali dibuat semakin mangap ketika Zainab juga menyendorkan kotak yang lebih besar Ini Ini juga dari adikmu yang lebih imut dari Suleha Hahaha Ia terbahak sampai tubuhnya bergoyang-goyang Alhasil bayi gemuk yang ada di pangkuannya bangun dan langsung merengek Zainab melotot menatap wajah anaknya yang mengemaskan itu Ia terlihat kesal karena susah payah membuatnya terlelap Tapi bangun lagi Kami semua justru tertawa melihat tingkahnya itu Hahaha Zainab Zainab Hahaha Saudara-saudara Ma'ruf benar-benar hangat Aku merasa seperti semakin nyaman saja berada di antara mereka Setelah tawa kami reda Ma'ruf memintaku membuka hadiah dari saudaranya itu Wak Cepat buka hadiahnya Iya-iya-iya Aku menjawab gugup dan malu-malu Yang dari ibu dulu Ujarnya lagi Aku menurut dan langsung tercengang melihat isinya E-em-emas Liriku tertahan A-apa Ini benar-benar emas Tanya aku tak percaya Tentu saja itu mas asli Jawab mertuaku sambil tersenyum Apa Ini-ini benar untukku Tanya aku lagi Iya Semua periasaan ini untukmu Kini Kak Kodiri yang menjawab sambil menunjuk semua kota ke dia itu Aku tersentak Jadi Semua ini berisi emas Tanya aku lagi Iya adikku sayang Semua ini berisi periasaan emas Yang khusus kami hadiahkan untukmu Jawab halimah Benarkah Tanya aku lagi dengan mata yang memanas Entahlah Tiba-tiba saja aku ingin menangis Mungkin ini yang namanya tangis bahagia Tapi tiba-tiba berdersir rasa cemas di sudut hatiku Apakah mereka tidak akan marah ketika nantinya tahu Bahwa aku ini Sudah punya suami Ayo Buka semuanya Ucapan Maruf membuat pikiran buruk tadi menjauh Kembali aku fokuskan diri pada hadiah yang ada di depan mata Dengan tangan bergetar Saking bahagianya Aku membuka kotak yang ternyata berisi periasan itu Aku benar-benar tergugu Ketika benar semuanya adalah emas Yang membuat hatiku tidak karuan Ketika dalam satu kotak bukan satu jenis periasan Tapi ada beberapa dan yang paling banyak dari kotak yang terakhir Pembirian dari Zainab Suami Zainab pengusaha gabah paling kaya di kampung sebelah Itu sebabnya memberi emas paling banyak Ucap Zulaiha begitu kotak dari adiknya itu Aku buka Zainab hanya menanggapi dengan senyuman Mungkin benar yang dikatakan kakaknya suaminya itu adalah orang kaya Sebaiknya kamu gunakan langsung periasan itu Wak Ucap mertuaku Sebelum aku menjawab Halimah lebih dulu menyaut Tentu saja Salwa harus menggunakannya langsung Mari kakak bantu Tak bisa menolak akhirnya aku menuruti saja kemauan calon mertua dan calon iparku itu Sementara Ma'ruf hanya tersenyum saja melihatku yang dipasang emas Ini adalah yang sangat aku inginkan sejak dulu Punya emas seperti kebanyakan wanita di kampungku Dari masih kecil hingga menikah dengan punya anak Akulah satu-satunya wanita di kampungku yang tak pernah menggunakan emas sama sekali Bersama Rani tentunya Bahkan aku sempat berpikir Untuk memberi sebagian hadiah emas ini untuk adikku itu Kau semakin cantik setelah menggunakan periasan Ma'ruf memuji setelah semua periasan itu menempel di tubuhku Mulai dari anting, kalung, cincin, dan gelang Aku tersipu malu mendengar bujian Ma'ruf Ucapannya itu terdengar begitu tulus Salwa memang cantik Apalagi setelah rutin menggunakan kosmetik Zuleha menyahut Kau biasa menggunakan krim apa Wak? Biar aku belikan Ma'ruf bertanya Aku diam Menahan liur dengan susah payah Sejauh ini hingga umurku sampai setua ini Aku belum pernah menggunakan benda kosmetik itu Menyebutnya saja sulit Aku hanya menggunakan bedak tabur bungkusan dan giju merah Hanya itu saja Pernah ada keinginanku untuk membeli untuk memoles wajah itu Tapi aku malu karena tak tahu namanya Semenjak kiriman Ma'ruf ada di hatiku Keras untuk membeli kosmetik itu Tapi aku juga malu bertanya apa saja namanya Alhasil sampai saat ini hanya bedak tabur bungkusan itu saja yang aku gunakan Meskipun aku juga sangat mau dan iri melihat wajahmu sekasara Aku juga ingin putih seperti dia Wah, kau malah bengong sih? Halimah menegur sambil menyentuh lenganku Aku terperanjat dan langsung menjawab dengan gagap Eh, anu Aku menggunakan bedak tabur saja Ucapku sambil menunduk malu Dengan cepat Zuleha meraih tanganku kemudian sedikit berseru Tak apa Biar aku yang urus semuanya Mulai besok, Salwa akan semakin cantik dengan kosmetik yang aku gunakan Kamu maukan, Wak? Eh, iya, aku mau Aku menjawab sambil tetap menunduk Ya sudah Ini sudah larut Sebaiknya kita istirahat saja ya Ujar Kak Khodir kemudian Biar Salwa tidur denganku saja Zuleha berucap cepat Seolah takut didahuli Boleh kan, Bu? Ucapnya lagi Calon mertuaku merengut Seharusnya Salwa tidur dengan Ibu Ucap mertuaku Ah, malam ini saja, Bu Ibu kan tahu Ismail pergi lagi Ya sudah, Ibu mengalah saja lah Rengekan Zuleha membuat calon ibu mertuaku mengalah Seperti yang mereka ceritakan Ismail itu nama suami Zuleha Dan ia merantau ke luar negeri Pekerjaannya sama seperti maruf Aku merasa terharu Merasa diri ini berharga diperrebutkan oleh calon mertua dan ipar Jauh sekali perbedaannya dengan apa yang aku alami dulu di rumah Mois Ah Ayo, Wak Pergilah tidur bersama Zuleha Aku akan tidur di rumah kita saja Di rumah sebelah Ujar maruf kemudian Kami akhirnya bubar Memasuki kamar masing-masing Untuk malam ini Zainab menginap di sini Sementara Kak Kodir dan Halimah memang tinggal di rumah ini bersama calon mertuaku Malam berlalu dengan tenang Mungkin terlalu bahagia membuatku lelap dengan cepat Hingga tak terasa pagi telat tiba Aku terbangun karena suara Azan yang menggema mungkin dari masjid di kampung ini Aku bergegas bangun mengingat dulu saat menjadi calon pengantin di rumah Mois Bangun ketika sudah bergumandang Azan seperti ini Dikatakan pemalas oleh Kak Sarah Seharusnya calon pengantin itu bangun sebelum Azan Agar semua pekerjaan rumah lakas peres Daksar wanita malas Ya ketusnya saat itu Tak mau mendapat ucapan pedas seperti waktu itu Aku bergegas menuju kamar mandi Mengambil air wudhu lalu sholat Setelahnya aku bergegas menuju dapur Aku tidak membangunkan Zuleha yang masih pulas Karena aku takut dan malu Setibanya di dapur aku langsung membereskan perabot kotor bekas makan malam yang berserak Aku kumpulkan dengan cepat dan bergegas membawanya ke tempat pencuci piring Aku mau di saat semua orang bangun semuanya sudah bersih Seperti yang selalu dikatakan mertua dan Kak Sarah dulu Mertuaku memang tidak pernah marah Ia selalu memintaku melakukan ini itu dengan suara pelan Akan tetapi Baru saja menggosok beberapa piring terdengar teriakan di belakangku Astagfirullah Salwa Apa yang kau lakukan sepagi ini? Aku kenal suara itu Pasti milik Alima Dengan segera aku kembalikan wajahku tanpa menghentikan aktivitas Aku sedang mencuci piring, Kak Jawabku Kak Halimah mendekat Sebagai ini kau mencuci piring? Bahkan sebelum bumi terang? Tanyanya seolah tak percaya dengan apa yang aku lakukan Dingin, Wak Dingin Ucapnya lagi Tapi aku sudah terbiasa Sudah? Jangan mengikuti kebiasaan di rumahmu Sekarang ini kamu calon pengantin Kebiasaan kami di rumah ini calon pengantin tidak boleh bekerja Ia harus merawat diri Dan menyambut tamu bila ada yang datang Cepat bangkit dari situ Sebelum ibu melihatmu dan kau kena marah Sungguh sangat jauh berbeda dengan kebiasaan di tempat tinggalku Dimana calon pengantin akan selalu diminta melakukan ini Sebenarnya bukan cuma aku saja yang diperlakukan seperti itu Tapi yang aku lihat semua wanita yang berstatus calon pengantin yang sudah dibawa ke rumah calon suami Akan mendapatkan hal serupa Apa yang tak bisa dilakukan di rumah sendiri akan bisa kita lakukan dengan terpaksa di rumah calon suami Memasak yang rumit-rumit Menyapu, mencuci Segala hal yang berburu pekerjaan rumah tangga akan dibebani pada calon pengantin Bahkan waktu itu Kasara memberi perintah Agar aku menggoreng beberapa kilo biji kopi Suatu pekerjaan yang belum pernah aku lakukan sebelumnya Salwa, kenapa malah bengong? Teguran kehalima membuatku sadar dari lamunan Eh, eh, iya ya Sana, kamu masuk kamar saja Biar kami yang membereskan semua ini Tapi aku ingin membantu Aku menolak untuk pergi Sungguh tak enak rasanya Bila harus bersantai sementara dia sendiri bekerja Sebelum kehalima menjawab Ada jawaban lain dari belakangku Jangan seperti ini Wak Hargai adat istrihat kami Bila nanti kau telah resmi menjadi istri ma'aruf dan sudah tinggal di rumah kalian Maka kau bisa mengerjakan pekerjaan rumahmu sesuka hati Ternyata Zuleha yang datang Ayo, ke kamar lagi Setelah kami selesai membuat sarapan Aku akan mengajakmu dandan Dengan senyum tulus Zuleha meminta aku pergi Meski menolak terus tidak bisa Karena mereka kembali memaksa Akhirnya aku kembali ke kamar dengan pikiran resah Apa tidak menjadi cibiran tetangga Karena aku enak-enakan di kamar Sementara calon ipar bekerja di dapur Apa ma'aruf juga tidak marah Melihat aku yang hanya bermalas-malasan di kamar Tanpa membantu keluarganya Aku jadi ingat kata-kata muis dulu Wak, jangan telat membantu ibu Jangan sampai disuruh dulu Baru mengerjakan pekerjaan rumah Ingat, selalu bantu ibu Jangan sampai orang tua kita kelelahan Aku bingung Kenapa semuanya jauh berbeda Setelah beberapa saat menar-mandir dalam kamar Karena memang saat resah Aku keluar juga bermaksud untuk menyapu di halaman saja Tapi baru saja tiba di pintu Depan aku sudah melihat Zainab memegang sapu Sementara di dekatnya adalah laki muda yang tengah menghidung bayi Dia Budi Suaminya Zainab Aku mundur Dan berbalik menuju dapur akhirnya Ternyata calon mertu aku sudah ada disana Sedang membuat sarapan bersama kedua anak wanitanya Wak, kamu datang Eh, tunggu sebentar ya Sarapannya belum jadi Sampai meroto aku begitu menyadari kedatanganku Sekali lagi aku katakan Sambutan keluarga ma'ruf dari keluarga mu'is dulunya Sangatlah jauh berbeda Bagi langit dan bumi Waktu terus berputar Pagi berlalu dan kini siang telah datang Setelah makan siang selesai Pak kumis dan beberapa orang tua datang Untuk membicarakan kelanjutan di merariku ini Kak Khadir yang kemudian kekeh ingin datang Langsungnya labar langsung sore ini juga Pak kumis ingin besok Tapi kak Khadir tetap keras mengatakan Lebih cepat lebih baik Akhirnya kemauan kak Khadir dituruti Dan mulailah aku cemas ketika mereka Kemudian bersiap untuk pergi ke rumah orang tuaku Aku benar-benar takut Bila ibuku marah karena mengetahui Aku merarik lagi Aku takut juga bila keluarga ma'ruf Mengetahui statusku yang Sebenarnya Tapi aku berusaha menenangkan diri Mereka orang baik Pasti mudah memahami keadaanku Begitu pikirku Mengenai keluarga muis Aku yakin mereka tidak terlalu peduli Dengan merariku ini Tau selama ini memang terlihat tidak suka padaku Meskipun ibu mertua tidak pernah marah Tapi seperti kata kasara Aku ini hanyalah babu saja baginya Aku rasa tak ada yang perlu dirisaukan dengan mereka Pun muis Aku rasa ia juga tidak akan terlalu marah Meski begitu tetap saja aku was-was Dengan segala cara aku menenangkan diri Aku sengaja menyembuhkan diri Dengan segala kosmetik yang sudah dibawah sulaiha Akhirnya saat hari mulai gelap Rombongan kak kodir yang pergi ke rumah orang tuaku Akhirnya pun pulang Tanpa salam kakak dari marah itu langsung berteriak Memanggil nama aku Salwa Aku dan semua orang yang tengah duduk Menunggu kepulangan mereka terperanjat Ada apa dengan kakakmu Mengapa berteriak seperti itu Gumam calon mertua aku Iya tak biasanya kak kodir begini Seperti orang marah saja Saud kalima Sebaiknya kita di depan saja Menyebut mereka Musul maruf Dia juga terlihat kaget dan teriakan kakaknya itu Di saat mereka saling berbicara Aku justru gemutar di tempat Perutku mendadak mulus karena rasa takut Aku sangat yakin kodir begini Karena sudah tahu status asaliku Baru saja mereka berdiri Hendak ke depan kodir berteriak lagi Salwa penipu Keluar kau Jangan berdiam santai dalam rumahku Suara kodir terdengar begitu marah Tubuhku semakin bergetar saja Sebenarnya ada apa ini Suruh maruf Ia memandang heran tubuhku yang bergigil Wak Kamu kenapa Ada apa sebenarnya Maruf bertanya lagi Aku tak bisa menjawab Lidahku keluh hanya gelengan yang bisa aku lakukan Sebaiknya kita keluar saja Kita tanya apa yang terjadi Salwa begini pasti karena kaget dengan teriakan kakakmu itu loh Ada-ada saja kodir itu Mengapa meneriaki salwa seperti ini Bikin emosi saja Jalan mertua berkata berang dan langsung bergerak ke depan mendahului yang lain Saat mereka pergi aku menyembunyikan diri di pojok ruangan Pikiranku kalau tak tahu harus berbuat apa Namun suara kodir terdengar lagi Kini lebih jelas sepertinya sudah berada di ruang depan Mana penerbit itu Bawa dia keluar Suara itu menggelagar memenuhi seluruh rumah Apa yang terjadi sih Mengapa berteriak seperti orang kerasukan begitu Terdengar suara calon mertuaku yang keras pulanya ingin teriakan kodir Ibu akan tahu setelah perempuan jalan itu disini Kodir semakin sadis saja mengatahiku Kak Maruf berteriak Jaga ucapan kakak Jangan mengetahui calon istriku sesuka hati Iya ada apa dengan kakak sih Kenapa begitu pulang langsung anak seperti ini Seruan Zulaiha juga terdengar Pak Kumis Sebenarnya apa yang terjadi Kali ini Halima yang bertanya Sepertinya mereka yang perginya labar Bergumpul di ruang depan Dan Pak Kumis juga ada di antara mereka Sebaiknya bawa saja Salwa keluar Agar masalahnya cepat selesai Tegas Pak Kumis Jika dia tidak mau keluar Biar ku serai saja Geram kodir Aku semakin mengerut ketakutan Aku duduk sambil menukuk tubuh Dan memeluk kepala sendiri Seumur hidup baru sekarang Aku merasakan takut luar biasa seperti ini Amarah kodir membuat jiwaku tergunjang Bagaimana akhirnya nanti Bagaimana jika Ma'ruf dan semua orang sudah tahu Apa mungkin aku ini Akan dipukul atau bahkan dipunuh Air mataku mulai meleleh Ternyata kebahagiaan yang aku rasakan baru semalam Harus berakhir dengan cara seperti ini Aku pikir karena mereka orang baik Akan mudah menerima keadaanku yang seperti ini Jika begini akhirnya Lalu kapan aku akan merasakan bahagia yang sesungguhnya Aku juga ingin hidup senang seperti orang-orang lain Wak Astagfirullah Kau kenapa Wak Aku yang tengah terguguh dikagetkan dengan panggilan dan sentuhan Kudongakan wajah dan mendapati Halimah di depanku Kamu kenapa Apa sebenarnya yang terjadi Halimah menatapku senduh Melihat diriku yang kesulitan bicara karena esak tangis Istri dari kodir itu ikut menangis juga sambil mendekap tubuhku Wak Aku tidak mengerti apa yang terjadi Melihatmu seperti aku jadi ku sakit Sabarlah hadiku Kuatkan hatimu Aku ingin menjawab Tapi benar-benar tak bisa Isak tangis ini tak memberi kesempatan lidah untuk bergerak Ayo kita ke depan saja biar semuanya jelas Aku pasrah Ketika Halimah membawa tubuhku bergerak meninggalkan sudut ruangan Aku menurut tanpa ada keberanian menolak Aku juga berusaha mempersiapkan diri Atas segala kemungkinan yang terjadi Seandainya mereka memukul atau lebih dari itu Aku sudah pasrah Mungkin sudah memang garis hidupku harus berakhir seperti ini Tanpa berani mengangkat wajah sedikit pun Aku keluar bersama Halimah Begitu tiba di ruang depan Kaudir bergegas memburuku Wanita kurang ajar Berbahan kata Plak Kaudir Kak Kaudir Semua orang memekik Ketika tangan besar Kaudir mendarat keras di pipiku Aku terhuyung hampir jatuh bila saja tak lekas di Sambara 5 Kejadiannya begitu cepat Sepertinya baik Ma'ruf dan yang lainnya tak menyangka jika Kaudir akan main tangan Air mataku semakin deras Tak ada kata yang keluar melainkan nisak tangis Ku pegangi pipi kiri yang terasa bekebas karena tamparan Kaudir Sementara Halimah semakin erat membuluk tubuhku yang terguncang Kak Kaudir Ma'ruf berseru keras Sambil melangkah cepat mendekati tempatku Didorongnya tubuh jangkung kakaknya itu dengan kasar Jika memang ada masalah Alangkah lebih baik dibicarakan dengan kepala dingin Bukan malah pakai emosi dan main tangan seperti ini Cara kakak tidak mencerminkan adat keluarga kita Kakak terlihat aneh di mataku Setelah itu Ma'ruf berbalik menatapku Wah pipimu sakit Pasti sakit ya Ucapnya dengan nada bahasa Biar aku lihat Biar aku obatik Sambungnya Perhatian dan kata lembut itu membuat hatiku semakin sedih Aku sedih dan takut jika pada akhirnya perhatian Ma'ruf ini akan sirna Dan berubah benci juga begitu ia tahu yang sebenarnya Sebelum ada reaksi apapun dariku Kodir sudah mengeram lagi Kau akan cici Begitu tahu dia yang sebenarnya Kau juga akan marah Bahkan menghukum lebih keras Bila kau sudah tahu masalah yang sebenarnya Ma'ruf langsung berbalik Begitu kata-kata Kodir selesai Kini dia kembali berhadapan-hadapan dengan kakaknya itu Untuk itu Katakan segera apa yang terjadi Jangan membuat masalah semakin runyam Serunya kemudian Kodir mundur Menjauh beberapa langkah dariku Tangannya kemudian terulur Telunjuk yang bergetar karena marah itu mengarah tepat ke wajahku Dia Serunya keras Wanita ini Dia punya suami Dia wanita bersuami Dia menipu kita Dia menipu Ma'ruf Hening Tak ada jawaban apapun dari Ma'ruf juga keluarganya Semuanya hanya ternganga dengan tubuh kaku Wanita gatal ini Meninggalkan anak dan suaminya untuk kabur dan merarik dengan Ma'ruf Jalan ini Sudah menipu dan mempermalukan kita Kodir kembali berseru Aku tak bisa mengendalikan perasaan Kututup wajahku dengan kedua telapak tangan Kemudian duduk sambil menangis Apa maksud Kakak Apa Ma'ruf tergagap liri Ia berjalan pelan mendekati kakaknya Iya Bicaralah yang jelas kak Bahkan Halimah melepas tubuhku Kemudian mendekati suaminya Apa yang dikatakan Kodir benar Ternyata wanita yang ingin dinikai Ma'ruf ini masih berstatus istri orang Bahkan tadi suaminya ada disana Saya datang pertama kali ke rumah orang tua Salwa Kami diusir oleh ibunya Dan waktu itu mengatakan Salwa sudah bersuami Tapi kami tidak berhenti sampai disitu Malah semakin keras untuk menyelesaikan masalah Ternyata memang benar Salwa ini masih istri orang Suaminya akan datang dan membawanya pulang Bakumis menjelaskan dan ucapan panjang lebar itu membuat tubuh Ma'ruf luruh Calum mertuaku berseru Kemudian berlari merengkuh tubuh anaknya itu Kak Ma'ruf Zulaiha dan Zainab juga sama Mereka mendatangi Ma'ruf dengan air mata berjucuran Jika kalian tidak percaya tanyakan langsung pada Salwa Gua mampakumis Ma'ruf lantas berdiri kemudian menghampiriku dengan cepat Katakan Wak Katakan apa yang mereka tuduhkan itu salah Kau jendakan Kau jendamati seperti yang kau ceritakan dulu Ma'ruf bertanya sambil mencengkerampundaku Aku menggeleng lemah Dengan susah payah kemudian menjawab Mereka benar Liriku Salwa Teriakan Ma'ruf membahana Mengapa Kau tega menipuku Iya kenapa kau tega menipu anakku Apa salah dan dosa anakku ini Jalan mertu aku juga meraung Zulaiha juga ikut membentak Apa yang ada di otakmu Mengapa merarik padahal masih punya suami Kau nampak lugu tapi nyatanya Sangat jalang dan licik Benar Aku tidak menduga kau sejati ini Wak Kau menipu dan mempemalukan keluarga kami Halimah juga ikut menghujat Katakan kenapa kau menipu anakku Katakan Ibu Ma'ruf melepas pelukan kemudian membentakku Tubuhku semakin mengigil saja Tapi berusaha menjawab meskipun liri dan tersendat Aku tidak menipu Aku benar-benar ingin menikah dengan Ma'ruf Dungu Mana bisa menikah sementara kau masih bersuami Belum selesai ucapanku Khadir sudah mementak saja Wanita ini benar-benar aneh Dia poke Poka atau terlalu bodoh atau dungu Tidak bisa membedakan baik dan buruk Sambung Khadir Sepertinya dia pura-pura dungu Sengaja ingin mengincar harta Ma'ruf Pak Kumis bicara lagi Dengan cepat aku menyangkal ucapannya itu Tidak Aku tidak setega itu Aku ingin menjadi istri Ma'ruf saja Aku sudah lelah menjadi istri Ma'ruf Dia pelit Ibunya juga selalu Menyuruhku mengerjakan ini itu Cukup Kembali ucapanku terpotong Khadir tak mau mendengarkan alasanku Meski begitu aku mencoba bicara lagi Berharap mereka mengerti Aku ingin merarik dengan Ma'ruf Dan ingin Diam Plak Aku langsung bungkam Ketika kembali Khadir memekik bahkan menamparku Sungguh sangat sakit rasanya Khadir Kau sudah berjanji tidak akan menyakiti dia Bentak Pak Kumis Akan tetapi Khadir tak menggubris Dia terlalu disulut emosi Aku geram Dan ingin memukulnya terus Semua ucapannya membuatku semakin sakit hati Khadir sudah berteriak dengan mengayun tangannya lagi Aku pun sudah bersiap menerima pukulan lagi Tapi dengan cepat Ma'ruf menahan Tahan Jangan pukul dia lagi kak Aku tahu dia salah Bila memang dia punya suami Dan ingin kembali pada suaminya Biarkan dia pergi secara baik-baik Jangan sakiti dia Karena dia adalah orang yang sama nasibnya dengan diriku Kami sama-sama orang terhina Ma'ruf berdiri Menahan pukulan kakaknya dengan air mata yang mengalir deras Semua yang ada dalam ruangan membisu Hanya Ishak Tawesku saja yang terdengar Beberapa saat hening Ibu Ma'ruf mulai bertanya Maksud kamu apa, Ruf? Salwa sama denganku, Bu Hidupnya menderita sejak masih kecil Sekarang dia memang salah Tapi aku rasa memang benar yang ia ucapkan Dia tidak menipu Ada setitik lega saat Ma'ruf membela aku Kau diputahkan cinta, Ruf Kau menyangka dia baik padahal kenyataannya beneran buruk Dia menipumu Dia menginginkan uangmu saja Kau diri menyawa cepat Akan tetapi Ma'ruf menggeleng Tidak, kak Aku tahu bagaimana dia Akanku jelaskan Tapi biarkan dia masuk kamar saja Bila memang besok suaminya datang untuk mengambil Dan membawanya pulang Tak apa, aku ikhlas Aku ikhlas, kak Ma'ruf berucap lirik Sambil menghapus air matanya Suaminya memang akan datang dengan membawa uang yang sudah diambil wanita ini darimu Semua uangmu akan kembali Karena begitulah perjanjian kami Tegas, Pak Mois Nah, itu memang lebih baik Agar Kak Ma'ruf tidak rugi Saudzulaiha Sekarang bawa saja wanita itu masuk Biarkan dia disini sampai besok Ujar Kodir Kodir kemudian menunjuk wajahku lagi Eh, dengar kau perempuan katal Besok suami dan keluarga mu akan datang mengambilmu Kau harus enyah dari rumah ini Dan jangan pernah goda adikku lagi Ucapnya dengan bengis Sana masuk Ucapnya lagi Aku menurut masuk meski sakit Tapi merasa sedikit lega karena mereka tidak membunuhku Setelah berada di kamar aku malah semakin sedih Karena bila muis besok benar-benar datang Dan membawaku pulang itu artinya aku akan kembali menjadi istrinya Aku lelah Juga bila aku pulang tentu ibuku akan marah habis-habisan Tidak hanya itu semua orang juga akan semakin menghina aku Aku tergugus orang diri di kamar Pikiranku kalut Aku merotoki diri habis-habisan Tak salah orang mengatahiku dungu Memang kenyataannya aku begitu Mengapa baru sekarang aku menyadari akibat buruk dari perbuatan ku ini Aku memang dungu Dan begini karena uang Apa yang mereka hina terhadapku memang kenyataan Tubuhku menggigil semakin kuat Membayangkan bagaimana nasibku nanti bila pulang lagi ke rumah muis Suamiku itu pasti marah Ibuku juga begitu Bukan mungkin mertuaku juga akan menjadi kasar dan semakin gila memerintahin itu Bagaimana dengan kasar Juga orang-orang yang selama ini memang gemar menghina aku Aku tidak sanggup Aku tidak mau kembali lagi Aku tidak ingin menjadi istrimu isi lagi Saat tengah gelisah tidak menentu tiba-tiba wajah tari membayang di pelupuk mataku Anakku Mengapa baru sekarang aku merasa bersalah setelah meninggalkannya Tapi semuanya sudah terlanjur Bila Bila aku pulang Aku akan semakin tersisa karena ucapan orang Aku sudah terlalu lelah hidup terhina Aku tidak akan pulang walau apapun yang terjadi Tanpa berpikir lebih jauh lagi akhirnya aku bangkit Keputusanku sudah bulat Aku tidak akan pulang dan memilih pergi saja Aku tidak mau disini menunggu besok karena muis akan datang Aku akan meninggalkan rumah maruf ini Walaupun sebenarnya aku sangat ingin tetap disini menjadi istri dari lelaki yang buruk rupa Tapi baik hati itu Aku sudah menyukai dan bisa menerima fisik maruf Tapi kenyataan berkata lain Dia akan mengalah dan menyerahkanku pada muis Lebih baik aku pergi kemana saja daripada harus kembali ke rumah muis lagi Aku tidak mau semakin dihina Dengan mengendap aku keluar dari pintu belakang dan bermodal saya yang terhapai Aku menerobos gelapnya malam Rumah maruf yang megah-megah ini Belakangnya adalah sawah yang sangat luas Dan kesanalah kaki ini akan kulangkahkan Oke Kita beralih ke sudut pandang Maruf Badak, badak Bibir besar Eh, maruf cebol Jelek Maruf jelek Bibir besar Begitulah teman-teman sepermainan dan teman sekolahku Yang biasa memanggilku Sebenarnya aku ini siswa berprestasi Dari kelas 1 SD aku selalu juara Namun fisik yang benar jelek ini Membuatku sangat minder Aku juga dari keluarga berada Kebun, sawah orangtuaku cukup luas Ternak mereka cukup banyak Akan tetapi keadaan ekonomi yang bisa dikatakan di atas rata-rata warga kampung tempat tinggalku ini Tak lantas membuat rasa minirku hilang Tantinya hinaan dari semua orang Kecuali keluarga dekat Membuat aku nekat membuang diri ke negeri orang Setelah menyelesaikan pendidikan Menengah aku bersih keras Mengikuti pamanku Yah, merantau 3 tahun dirantau Aku terbangsa pulang karena ayahku sakit keras Setelah 2 minggu di rumah Ayahku meninggal dunia Aku merasa sangat terpukul Merasa berdosa karena meninggalkan ayah Waktu berangkat merantau dulu Ayah sangat keras melarang Bahkan sampai menangis Aku tahu Ayah menyayangnya aku lebih dibanding anaknya yang lain Karena akulah seorang diri yang berbeda Menurut ibu kelahiranku dulu normal Bahkan aku bayi gemuk yang sangat mengemaskan Tapi ketika menginjak usia 2 tahun Aku demam tinggi cukup lama Dan mulai dari saat itu Pertumbuhanku macet Anehnya bibirku yang justru mengembang Aku tidak pernah marah dan protes pada Allah Dengan keadaanku ini Ya kan tetapi tetap saja hati sakit dan sedih Bila mendengar hinan orang Eh lihat si makruf Padahal umurnya sudah bertambah 3 tahun Tapi tubuhnya begitu saja Tetap cebol Iya ya justru melebar seperti badak Bipirnya juga semakin besar Bikin ngeri Aku jijik melihatnya Jangan kan berdekati gadis untuk menyatakan cinta Melintas di depan mereka saja Aku sudah dihina dan dikatakan menjijikan Itu sebabnya aku tak pernah betah di kampung alaman Bertahun-tahun aku di negeri orang Hanya pulang sebentar saja untuk melepas rindu pada keluarga Biasanya aku pulang saat puasa dan pergi lagi setelah lebaran Ruf Usiamu sudah matang Apa kau tak ingin menikah? Kepulanganku yang antara keberapa kali ibu bertanya Aku tidak langsung menjawab Tapi membuang nafas kasar terlebih dahulu Kodir sudah punya dua anak Apa kau tak ingin memberi ibumu ini cucu juga? Sambung ibuku Benar Menikah lah Ruf Kau sudah punya segalanya kok Kak Kodir juga ikut mendesak Dengan siapa aku akan menikah? Lirihku akhirnya Jangankan untuk dinikahi Melihatku dari kejauhan saja para garis sudah jijik Sambungku dengan pelan Jangan rendah sendiri seperti itu Ruf Kakak akan carikan wanita untuk menjadi istrimu Kak Kodir terlihat sangat serius Benar Kamu tenang saja Biar kodir yang mengurus semuanya Ucap ibuku Ya aku serahkan sajalah pada kakak Ucapku akhirnya Aku sangsi Tapi jujur saja Jauh dilebuk hatiku yang paling dalam aku berdoa Dan berharap agar apa yang dikatakan kak Kodir benar Kiranya ada seorang wanita yang sudi menjadi istriku Umurku memang sudah matang Teman seumuranku rata-rata sudah mempunyai anak Untuk itu jangan pergi dulu Bertahanlah hingga jodohmu datang Tegas ibuku Aku menurut Mengikuti kemauan ibu dan kakak Serta kemauan diriku juga Hingga setelah lebaran aku tak lekas pergi Tapi menunggu hasil ikhtiar kak Kodir untuk jodohku Ketika sedang duduk santai dengan ibuku di teras rumah Kodir yang entah sudah kemana tiba-tiba berseru dengan Rod Girang Eh Ruf Aku berhasil Ada sepupu jauh dari ayah Yang mau menjadi istrimu Orang tuanya juga sangat setuju kok Alhamdulillah Ibu ku langsung berdiri memekik dan memelukku Ternyata tidak sulit Aku bergumam dalam hati Apa mungkin karena wanita itu berada di tempat jauh Setau ku ada keluarga di ayah di desa sebelah barat yang cukup jauh dari sini Pasti itulah yang dimaksud kak Kodir Kapan kita pergi midang? Oke disini mas Nara jelaskan midang atau yang biasa kita sebut ngapel ke rumahnya Aku bertanya antusias juga Kodir yang masih dalam posisi berdiri lantas duduk di dekatku Tak perlu ngapel Rumah mereka jauh di barat sana kok Mereka sudah melihat fotomu Dan langsung setuju kok Ucapnya kemudian Ini Kamu juga harus melihat foto garis itu Apa kamu mau sama dia atau tidak? Kak Kodir menyadarkan hp miliknya yang masih menyala Dan di layar datar itu aku melihat seorang gadis berambut panjang yang cukup manis Manis? Ucapku malu-malu Kamu mau sama dia nak? Tanya ibuku Aku menjawab dengan anggukan Senyum lebar terbit di bibir ibu dan kak Kodir Mereka terlihat begitu bahagia Dir Siapa orang tua gadis ini? Tanya ibuku kemudian Itu lho bu Yang datang saat acara nikahanku itu Kalau tidak salahnya mereka yang sempat datang waktu itu Oh Pak Dayat Ucap ibuku Hah benar Ini anak bungsunya Namanya Ratna Ratna Nama yang sangat indah Aku bergumang Merasa jatuh cinta meskipun belum bertemu Telepon Budayat untuk ibu sekarang juga Dir Ibu ingin bicara seris dengan mereka Tanpa menunggu lama Kodir langsung menelpon ibu dari Ratna itu Dan tanpa menunggu lama pula Panggilan diterima Dari pembicaraan ibu dan Budayat Yang begitu hangat disertai cender tawa Terciptalah keputusan tentang hubungan aku dan Ratna Kita keluarga tak perlu ada acara pacaran lama-lama segala lah Bila anak-anak kita sudah setuju Langsung dinikahkan saja Begitu keputusan Pak Dayat yang ikut juga bicara dengan ibuku Kebahagiaan menyelimuti keluarga aku Di tengah kebahagiaan itu tersebar pula berita tentang diriku Yang akan menikah dengan sepupu jauh ke penjuri desa Bukannya aku senang Malah semakin gencar hinaan yang aku dapati Eh, ada ya Wanita yang mau sama si badak itu Apa gadis itu tidak jijik ya Melihat wajah dan bibirnya itu Ah, aku yakin wanita itu gila Atau mungkin dia poke Itu sebabnya mau sama Maruf Iya, benar ya Hanya wanita dunggu dan gila saja yang mau sama Maruf Ya Maruf kan banyak uang Mungkin itu sebabnya wanita itu mau Tapi mereka belum bertemu Mungkin setelah bertemu nanti wanita itu berubah pikiran Mungkin dia akan lari terbirit-birit melihat wajah Maruf Ya, ya Aku mendengar sendiri ucapan mereka Mungkin mereka tak menyadari keberadaanku Atau mungkin Sengaja menghina Tapi ucapan orang yang terakhir membuat hatiku terpengaruh Bagaimana jika kata-kata orang itu benar Bagaimana jika nanti Ratna menolak dan malah menghina begitu bertemu dan Melihat langsung diriku ini Aku adukan kegunaan hati pada Kodir Tapi kakakku itu tidak menanggapinya dengan serius Kamu tenang saja Ruf Ratna sudah melihat foto mu kok Dan dia setuju Apalagi yang perlu kau khawatirkan Ujarnya Tapi Aku tetap ragu Namun belum juga bicara banyak Kodir sudah menambahkan Sudah-sudah Jangan banyak pikiran lagi Bersiaplah untuk besok Karena kita akan menjemput Ratna untukmu besok pagi Kau harus siap Kau akan segera menikah dan kita akan begawai belek Atau pesta besar Cukup kaget dengan ucapan Kodir Aku tidak menduga prosesnya akan secepat ini Jadi Ratna sudah dijemput besok Secepat itu Gua maaf ku Ibu dan orang tua Ratna ingin segera mungkin menikahkan kalian Kau tenang saja Kau terima beres saja pokoknya Meskipun kaget dan tetap saja ada keraguan Tapi Jujur Hatiku sangat telega dan girang Bayangan wajah Ratna yang kulihat di HP Kodir menari-nari di pelupuk mataku Akhirnya setelah sekian lama terhina dan direndakan oleh para gadis Aku akan menikah juga Alhamdulillah Aku bergumam dalam hati dan tak henti mengucap syukur Hari telah berganti Beberapa orang termasuk ibu dan Kak Kodir sudah bersedia di halaman depan guna menjemput Ratna Dengan pakaian dan tampilan terbaik Aku pun ada di antara mereka Dengan dua buah mobil akhirnya kami berangkat menuju tempat tinggal Ratna Untuk menjemputnya Sepanjang perjalanan aku hanya diam menyimak pembicaraan orang Aku begitu grogi Panik Jantung berdebar tak menentu hingga tanganku sampai basah karena keringat dingin Tempat tinggal Ratna yang memang jauh Terasa semakin jauh berkali lipat aku rasakan Hingga akhirnya setelah menempuh perjalanan hampir setengah hari Kami memasuki kawasan kampung Ratna Tempatnya dalam lebih terpencil dari tempat tinggalku Yuk kita sudah sampai Seru Kodir Alhamdulillah Sambut semuanya aku pun ikut bersyukur Ternyata kedatangan kami telah diketahui oleh warga kampung tempat tinggal Ratna itu Buktinya banyak sekali orang yang berkerumun Wih Ternyata benar ya calon suami Ratna kaya raya Dia punya mobil Uh hebat Bawaan mereka banyak sekali Memang benar Oleh-oleh yang kami bawa memang cukup banyak Tapi Yang mana calon suaminya? Apa yang jangkung itu? Entahlah kita lihat saja nanti Eh eh lihat-lihat Orang itu aneh sekali Tubuhnya pendek, besar dan bibirnya Hihihih Mereka berbisik Tapi entah kenapa Hinaan mereka sampai juga di telingaku Aku berusaha muatkan hati Mengabaikan ucapan mereka Dengan berjalan cepat Menuju rumah Ratna Assalamualaikum Hampir serempak Kami mengucap salam Begitu tiba di depan rumah Ratna Tergobol orang tua dan saudara Ratna Menyambut kami Waalaikumsalam Mari mari masuk Mari silahkan masuk Pak Aruf Mari nak Masuklah Aku tidak terlalu kenal Dengan Pak Dayat atau ayah dari Ratna ini Tapi dengan ramahnya Ia menyambut bahkan merangkulku Dia memang keluarga Tapi bukan keluarga dekat Juga karena memang aku yang jarang di rumah Itu sebabnya tak terlalu mengenal mereka Berkat sambutan orang tua dan saudara Ratna Yang begitu manis dan hangat Membuat rasa raguku menjadi sirna Setelah semua orang duduk rapi Dan berbahasa basi dengan hangat Keluarlah seorang gadis hitam Manis dengan rambut panjang Persis seperti yang kulihat di HP Kodir Aku taksir gadis ini seumuran adikku Zulaiha Memang sudah usia matang untuk menikah Bahkan Zulaiha pun sudah dilamar beberapa pemuda Tapi yang menolak halus katanya Tak tega melangkahiku Nah Inilah Ratna Jantungku berdesir tidak karuan Ketika Budayat menyebut nama anaknya itu Sebelum mengambil tempat duduk Yang sengaja dikosongkan dekat ibunya Ratna menghindarkan pandangannya Ke semua orang yang ada Ia mengurutkan kening setelah Duduk gadis hitam manis itu Mendekatkan bibirnya Di telinga ibunya Aku tidak tahu apa yang ia bisikan Budayat kemudian terkegah Anakku bertanya Yang mana calon suaminya? Ucap wanita seusia ibu itu Aku sedikit heran Bukankah Ratna sudah melihat fotoku Lalu kenapa masih tidak mengenali? Jadi itu sebabnya dia menghindarkan pandangan Untuk mencari diriku Ayah Ratna yang duduk di sebelahku Kemudian menepuk Budaku Nak Inilah Maruf Bukankah kamu sudah melihat fotonya? Mengapa masih saja bingung tidak mengenali? Pak Daya juga bicara diiringi tawa Semua orang ikut tersenyum Akan tetapi tidak dengan Ratna Gadis manis itu justru terbelalak sambil menatapku Bibirnya terbuka lebar Melihat reaksinya perasaanku sudah kocar kacir Aku merasa petaka akan datang Di Dia yang bernama Maruf? Ratna menunjuk diriku dengan jari gemetar I Iya Akulah yang bernama Maruf Aku menjawab pertanyaannya dengan nada tegas Meski merasa sudah tidak baik-baik saja Tapi aku berusaha telah tenang Memangnya kenapa? Bukankah kau sudah melihat dia sebelumnya? Di APK kamu? Tegas budayat Iya Kenapa kau malah kaget sih? Sambung seorang wanita yang sepertinya kakak dari Ratna Masih dengan rauta enak dipandang Ratna berdiri Dia kemudian berseru Jadi ayah dan ibu ingin menikahkan aku dengan hantu? Semua orang langsung melotot Termasuk diriku Namun dalam sekian detik aku menunduk dalam Tak mampu mengangkat wajah menata perantah lagi Ratna? Suara padat menggelegar Anak kurang ajar Budaya juga memaki Akan tetapi bukannya dia memberikan orang tuanya bicara Ratna justru semakin meracau Kalian corang Dia tidak seperti yang ada di foto Juga kalian tidak pernah mengatakan jika ia cebol Aku tidak mau menikah dengannya Aku takut melihatnya Hei tutup mulutmu Kau menghina adikku Kau tidak tahu betapa berharganya dia bagi kami Kak Kodir juga berdiri dan membentak Ratna Anak kurang ajar Cepat minta maaf Pernikahan kalian tidak bisa batal begitu saja Karena kami sudah terikat janji Pak Daya juga ikut berdiri dan membentak anaknya Ratna menggeleng Kini air matanya tumba ruang Aku tahu kenapa kalian begini Aku tahu kenapa kalian sengaja mencurangiku Semua itu karena uang kan? Karena dia kaya Iya kan? Ratna jaga bicaramu Wanita yang sepertinya kakak dari Ratna itu membentak juga Ratna tidak mau diam Bahkan balas membentak wanita itu Ini semua pasti olah kakak Kakak ingin kaya Itu sebabnya menjualku pada orang itu Ratna Wanita yang ternyata benar kakak dari Ratna itu Semakin membentak keras Namun Ratna tidak peduli Aku tidak mau menikah dengannya meskipun diberi segunung emas Maaf Bila sudah menyakitimu Ratna berucap liris sambil menatapku Jika kalian sangat ingin bermenantukan orang kaya seperti dia Sebaiknya kalian saja yang menikahinya Ratna Pak Dayat memekik Tapi setelah menyelesaikan kata-katanya Ratna berbalik dan berlari pergi dengan cepatnya Ratna Tunggu Jangan pergi Ayah Ibu dan kakak Ratna berusaha menahan Tapi dengan cepat kakak Kodir menahan Cukup Biarkan saja dia pergi Tegasnya Katakan apa sebenarnya yang terjadi Sambung kakaknya itu dengan nada menekan Kami minta maaf Ratna masih kaget Aku rasa sehari dua hari Ia akan terbiasa dan menerima waruf juga Kakak Ratna yang menjawab Bukan jawaban itu yang aku inginkan Kak Kodir bicara cukup keras Ia terlihat sangat marah Katakan apa yang terjadi sebenarnya Ulangnya Kakak dan rana itu terisak Semua ini salahku Akulah yang mengusulkan pada ayah dan ibu Untuk mengedit foto maaf agar Ratna setuju Lirinya kemudian Kami ingin sekali menjadikan maaf menantu Sebabnya setuju Setuju saja dengan usul hati Saud Pak Dayat Kami ingin menyambung hubungan keluarga Bukan karena uang seperti kata Ratna Karena kami juga tahu bahwa ma'ruf pemuda baik Itu sebabnya sampai seperti ini Apa gunanya lelaki tampan Bila tak bertanggung jawab pada istri Budayat menambahkan Tapi cara kalian ini membuat kami dipermalukan Geram ibuku Dia yang sedari tadi diam Dan hanya bisa menangis sangat bicara juga Maafkan kami Lirih Budayat Iya Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Sambung Pak Dayat Mudah mengucap maaf Tapi bagaimana dengan perasaan kami yang terluka Terutama anakku ma'ruf Apa kalian tidak memikirkan Semua ini Sebelum memulai kecurangan Aku kecewa pada kalian Dengar si buku Benar Kalian benar-benar mempermainkan kami Kau anggap hati anak kami batu yang tak bisa sakit Semudah itu meminta maaf Paman Idris juga ikut bicara Maafkan kami Ayah dan Ibu Ratna memohon Memohon maaf dengan memelas Mereka terlihat begitu menyesal Meski begitu keluarga ku tak ada yang bermurah hati memberi maaf Hati mereka salah sakit tentunya Jika mereka saja sesakit itu lalu bagaimana dengan diriku Sebaiknya kita pulang saja Lirihku kemudian Ruf Maafkan kakak ya Kaudir bergerak mendekati dan memelukku dengan harat Tak apa Tak apa-apa Ini bukan salah kakak kok Semua ini hanya kesalahpahaman Mujer ku buru sategar Hayo-hayo Kita pulang Ajak ku lagi sambil berdiri Ruf Maafkan kami Jangan benci kami Semua ini di luar kendali kami Pak Dayat gantian memelukku Tapi Kaudir menepis kasar lelaki parubaya itu Jangan pura-pura bermanis pada adikku Kau tak mengerti sedalam apa luka yang kau ciptakan di hatinya Aku tidak akan pernah melupakan hari ini Aku tak sedih lagi berhubungan dengan kalian Penipu Kaudir berkata sinis Kak Jangan berkata begitu Semuanya ini hanya salah paham Aku berusaha menenangkan Kaudir Walaupun sebenarnya hatiku hancur tak terbentuk Marah Malu Dan sedih bercampur menjadi satu Tak ingin memperpanjang masalah Aku tarik kak Kaudir keluar Dan semua keluarga aku juga mengikuti Sesampainya di halaman hinaan kembali aku dapati Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata Atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And Bye-bye Jangan lupa like